Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel air komputer ke di video ini saya akan memperbaiki laptop asus ya tak buka dulu harus pakai tangan dua ya sebentar nah ini adalah asus untuk serinya a407 m jadi kemarin kalian udah dicek kerusakannya itu ada di harddisk harddisk nya itu mengalami bad sektor ya atau rusak ya jadi ada beberapa sektor yang lemah atau tidak bisa terbaca alasih laptopnya jadi Hai seperti ini kita langsung aja nyalakan Hai coba nyalakan ya ya muncul logo asus seperti ini selanjutnya loading atau enggak ya ini loading ya loading seperti ini Oh ya kemarin gejalanya lemot ya lemot temen-temen lemotnya pakai banget katanya setelah di cek pakai aplikasi HD sentinel ternyata dia bad sektor dan disini saya mau mengganti harddisk nya dengan yang ukuran 320 giga untuk bawaannya itu satu tera di sini nih satu terapit ya Hai Oke bagaimana cara untuk mengganti harddisk nya silahkan simak terus videonya nah teman-teman selain lemot juga seperti ini tiba-tiba pada saat digunakan ya dia muncul logo setih kayak gini Hai jadi error ya intinya kemudian dia restart lagi kembali ke semula lagi dan seperti itu lagi berulang-ulang ya itu tandanya daftar kalian harddisk nya rusak tapi terkadang juga kasus yang seperti itu juga enggak mesti harddisk nya jadi harus di tes dulu artisnya menggunakan HD sentinel nah ini memang udah saya tes kemarin ya nanti saya akan coba tes lagi soalnya tadi mau ngetes ternyata tiba-tiba langsung terus screen seperti tadi ya jadi disini langsung aja tak matikan kemudian laptopnya mau saya bongkar untuk diganti harddisk nya dua bongkar dua dua du Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton